Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu loh. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Narasi-narasi, kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden nunjuk pejabatnya di sana. Tapi ternyata terbukti seperti itu, tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri juga gak ada pejabat ya. Di luar negeri juga gak ada pejabat, gak ada PJ gitu. Gak ada bansos, gak ada pejabat, ya tetap aja juga menang 0-2-nya gitu loh. Jadi ini kita pikir yang harus kita pahami. Jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden tentang adanya pejabat ada bansos. Nah soal bansos mungkin besok akan lebih jelas dan pejabat juga gak akan jelas. Eh nanti, nanti akan lebih jelas sesi dua. Kita akan jelaskan lagi tuh. Jadi itulah mungkin yang saya sampaikan. Dan terima kasih. Sedikit saya koreksi tadi ucapannya Pak Bambang Ujayanto. Dimana ada PJ-PJ itu Pak Jokowi datang kampanye. Setahu saya sampai hari ini Presiden Jokowi tidak pernah melakukan kampanye apapun dalam pemburu kemarin. Jadi itu di koreksi ya, jangan nanti jadi fitnah. Pertama saya ucapkan mudah-mudahan cepat jadi Jaksa Agung. Mudah-mudahan jadi Jaksa Agung. Oke. Kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0. Kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang si rekap. Dia bilang si rekap itu alat curang. Kita sudah patahkan karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan si rekap tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang. Jadi patah sudah satu bagian dari surat permohonan yaitu tentang si rekap 20-0. Sekarang tambah lagi 10-0 hari ini jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu hakim yang mulia Arief berbahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengecara dan 20 tahun di kantor raksasa dunia. Empat tahun di Australia dengan 700 pengecara bule. Apa yang saya pelajari? Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Guga permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, Jokowi termasuk mengenai Bansos dan PJ juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti bahkan mak konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum melakukan kejahatan dan juga mendagri. Tidak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu bahasa Bataknya, bahasa Belanda need on fan click, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang sudah 30-0. Ditambah lagi 5-0 lagi, jadi 35-0. Aceh, Aceh 24, Kepala Daerah 23, PJ, kalah. Ternyata kalah. Di Jakarta, hampir berimbang. Kurang apalagi dekatnya sama pusat kekuasaan tapi hampir berimbang 0-1 dan 0-2. Jadi sekali lagi hari ini 35-0. Nanti kalau nanti sore mengenai Bansos mungkin akan kena 50-0. Itulah. Dan sekali lagi kita berharap teman kita ini cepat jadi Jaksa Agung. Begini, saya nulis buku mengenai depo niring. Saya bikin penelitian. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Dan saya punya bukti, seminggu sebelum kampanye, Jokowi sudah tidak kampanye. Saya punya bukti itu. Jadi itu adalah tuduhan, fitnah, cercahan, dan lain sebagainya. Selebihnya sudah dikatakan oleh Pak Oto, sama nama saya, tapi dia lebih pinter. Pak itu memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih. Kita tetap bersahabat. Nanti harus disini dulu. Kita tetap bersahabat. Ini dong, walaupun udah 35-0, gak apa-apa. Ya bikin dulu, bikin dulu. Gak apa-apa. Biar nanti dia disini. Oh jangan dong. Nanti. Nanti, 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 nanti. Nanti baru kesambutan itu. Jadi, terima kasih rekan-rekan, wartawan. Jadi, semua sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, Prof. Oto, Bang Hotman. Hotman, kata Refli Hotman. Jadi, semuanya akan kita tindaklanjuti semua dalam pemeriksaan saksi berikutnya. yang akan lebih seru nanti pemeriksaan saksi mengenai Bansos, mengenai PJ, dan sebagainya. Itu akan lebih seru lagi sore nanti. Sampai kita tunggu iklan selanjutnya. Silahkan, Pak Refli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.